Kami Ketua Pengadilan Negeri Nangabulik kelas 2 telah membaca surat permohonan eksekusi tanggal 13 September 2022, tanggal 5 Januari 2023, dan tanggal 19 Januari 2020. Pengadilan Negeri Nangabulik mengeksekusi lahan makam Desa Bumi Agung yang dikuasai oleh tergugat kardi dan keluarga. Eksekusi di lahan seluas 12.250 meter persegi tetap dilakukan meski tidak dihadiri oleh para tergugat. Antara, pemerintah Desa Bumi Agung sebagai permohon eksekusi lahan, sardi ADS sebagai permohon eksekusi... ...sebilang tanah seluas 12.250 meter persegi. Belasan personel kepolisian dari Polres Lamandau, mengawal jalannya eksekusi pada Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Tiga alat berat dan dua buah dam truk diterjunkan. Eksekusi dilakukan dengan memasang pelang putusan Pengadilan Negeri Nangabulik dan membongkar tiga bangunan rumah. Lalu, ekskavator itu bergerak, meratakan 50 pokok pohon kelapa sawit yang berdiri di lahan Sengketa. Sengketa sendiri sudah berlangsung sejak 9 tahun lamanya. Saat itu, tergugat tinggal di lahan tersebut, dengan status pinjam, dan diberikan surat keterangan pinjam lahan dari pemerintah desa. Namun, dalam perjalanannya, orang yang dimakamkan terus bertambah setiap tahunnya, sehingga perlu perluasan. Sementara, tergugat mendirikan rumah, dan menanami pohon kelapa sawit di area pemakaman desa. Saat itu, pemerintah desa setempat, telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah, namun tidak membuahkan hasil. Dari Lamandau, Kaltenpos melaporkan.